Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan akan mengubah paradigma anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, jadi kita sudah sampai di level yang, time travel yang ke-38 sudah ya. Untuk memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola ibran yang benar dengan sudut pandang Yiswa Masya, karena ada kekayaan yang luar biasa di dalamnya, di luar sana, sangat terbatas dan miskin. Dan juga kita wajib ingat bahwa saudara, di tangan saudara ada tanak dan berikarasa, perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu yang ayat-ayatnya mencakup dari sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Tapi masalahnya adalah kita minta pimpinan Ruwaya We'elohim untuk menempatkan ayat-ayat itu dengan tepat. Ya, ini yang menjadi bagian saudara dan saya. Kita harus minta pimpinan Ruwaya We'elohim supaya tidak salah penempatan. Sehingga kita bisa melihat the grand plan daripada daftar Elohim. Dan pengajaran time travel melintasi waktu adalah pengajaran yang akan melengkapi saudara sekalian untuk menggali daftar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi dan menguasai manusia. Sehingga saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai saat Harpaso. Ada tujuh navigasi daftar Elohim dan kita sudah ada di fase yang ketiga yaitu mengelai lahirnya Israel dan di dalam fase yang ketiga ini ada sub bagian lagi di dalamnya mengenai Israel, mulai lahir Israel, lahirnya Israel sampai ke Misra'im, dari Misra'im keluar sampai ke Ana'an yaitu journey, kemudian masa hakim-hakim, masa raja-raja, masa pembuangan dan masa kembali dari pembuangan. Jadi ada banyak. Untuk kitab kejadian, kita diberi anugerah luar biasa supaya kita mengetahui mengapa kita ada di bumi seperti ini dan mengetahui bagaimana Bapak Yahweh telah membenahi bumi dan bumi rusak kembali. Ya, gara-gara ulah manusia. Kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Yisrael. Jangan pernah lupa bahwa kitab by Reshid atau kejadian, pengarangnya, mastermindnya adalah Bapak Yahweh sendiri. Sedangkan Moshe ditugasi oleh Elohim Yahweh, yaitu untuk menuliskan. Jadi didikte. Kita akan masuk di dalam personal level dari Elohim Yahweh yang sudah tahu sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Dan ada dua level, yaitu level global dan level personal. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar mengenai level yang global. Dengan banyak pengajaran-pengajaran yang saudara bisa dapatkan. Jadi, suruh kembali saja untuk bisa melihatnya. Dan hari ini kita bisa fokus lebih ke personal level. Tapi di dalam personal level ini pun, Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Dan Elohim Yahweh tidak menentukan. Ya, tidak menentukan. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau level global, kita tahu, salah satunya saya cuplik saja dari pengajaran kemarin, yaitu bahwa Elohim Yahweh menetapkan satu minggu milenia, yaitu 7.000 tahun. Satu minggu itu 7, dan milenia itu 1.000. Jadi ada 7.000 tahun. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Elohim Yahweh secara global, dan kita sudah melihat dari banyak sudut dan memang sudah terbukti, saudara. Sudah sangat-sangat terbukti. Dari kitab Ereshit, dari kitab Yeshkil, dari kapan kedatangan Yeshua, Hamasyah yang pertama. Itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Jadi, inilah level global. Nah, di dalam level global ini ada level personal. Jadi, kita akan lihat lebih mikronya. Nah, di dalam level personal, ini tidak lepas dari yang namanya huruf tau. Huruf tau, itu adalah huruf yang terakhir dari 22 huruf Ibrani. Dan huruf tau ini, Gematriannya adalah, angka Gematriannya adalah 400, dan piktografnya, gambarnya adalah dua ranting yang bersilang. Yang mempunyai makna bahwa harus ada agreement, atau kesepakatan. Ya, kesepakatan antara dua orang. Dan juga, merupakan titik temu dari pusat kesepakatan itu. ada titik temunya, ada masanya. Ya, ini adalah filosofinya dari huruf tau. Ya, jadi kita bisa lihat dalam level personal, itu ada perjanjian. Ya, ada perjanjian. Nah, perjanjian ini, baik orang yang manusia-manusia yang hidup sebelum kematian Yeshua dan sesudah kematian Yeshua, itu harus ada perjanjian. Perjanjian dengan siapa ya? Pasti dengan perjanjian dengan Elohim Yahweh. Soalnya bisa lihat, jadi, harus ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, maka orang itu akan terbuang. Ya, orang itu akan terbuang. Jadi, untuk masuk di dalam rencana Elohim Yahweh, harus ada covenant. Harus ada perjanjian. Nah, ini level personal. jadi, setiap manusia yang mau masuk di dalam rencana Elohim Yahweh, harus ada perjanjian. Ya, untuk masuk Syamayim, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, harus ada perjanjian. Kalau tidak, dipastikan, orang itu pasti terhilang. Ya, dan terbuang, dan kita tahu tempatnya dimana, yaitu di dalam lautan api. Ya, nah, bagian saudara adalah, saudara membaca kejadian 42-50. Ya, tapi sebetulnya dari 37 ya, 37-39-50. Tapi, pembahasan kan hari ini, kemarin kita sudah selesaikan dari 41. Jadi, saudara baca sendiri 42-50. Ya, nah, saya akan lebih masuk saja, tanpa harus membaca ini semua. Jadi, bagian saudara, itu PR saudara. Ya, nah, kalau saya perhatikan, di level personal, manusia-manusia yang tertulis di dalam kitab suci, di dalam tanah, itu merupakan contoh buat saudara dan saya. Ya, merupakan contoh. Jadi, merupakan example, merupakan contoh. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa Yosef, ya, dari peristiwa Yosef yang tertulis, dan saya cuplik saja langsung, yaitu kejadian 45 ayat 7 dan 8. Ya, karena itu tugas saudara ya, baca 42 sampai 58 fatsal. Jadi, saya tidak baca semuanya hari ini. Silakan, Brother Henok, untuk bisa membaca dua ayat. Kejadian 45 ayat 7. Dan Elohim mengirim aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan Israel di negeri ini, dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. 8. Maka sekarang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan dia telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh isi rumahnya, serta penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, terima kasih. Peristiwa ini terjadi setelah daripada masa kelaparan yang mulai 2 tahun, dan kemudian saudara-saudara Yosef itu mencari, ya, mencari makanan, atau mau membeli gandum dan sebagainya, ya, di Mesir, di Misraim. Ya, di Misraim. Dan, setelah misalnya, di kejadian 42, 43, 44, ya, kemudian, ya, saudara-saudara sejarahnya di mana Yosef mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Yosef. Ya, singkat cerita, saudara-saudara tahu ceritanya bahwa Yosef minta adiknya, yaitu Benyamin, untuk dibawa. Ya, kalau tidak, salah satu dari mereka dipenjara, ya, jadi salah satu dipenjara, jadi mereka tidak melepaskan, dia tidak melepaskan semuanya. Saudara tahu sejarahnya, ya, ceritanya. Nah, saat mereka sudah membawa Benyamin, dan kemudian Yosef mencoba untuk mengambil Benyamin itu sendiri, dan mereka menyuruh, dia menyuruh pulang saudara-saudaranya, yaitu dengan cara Benyamin di kantong tempat gandum, itu disediain cawan daripada si Yosef. Jadi, seolah-olah ditrik gitu ya. Ini ditrik supaya siapa yang kedapatan cawan itu, itu yang harus tinggal bersama Yosef. Sisanya boleh pulang. Nah, disitulah kisah ini berlanjut sehingga Yosef, ya, singkat cerita, dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, bahwa dialah Yosef. Nah, kalimat Yosef dikatakan bahwa dan Elohim, ini kalimat Yosef ya, dan Elohim mengirim aku mendahului kamu. sudah bisa lihat bagaimana positif thinkingnya daripada Yosef. Ya, dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang membuang dia di sumur kering. Sampai bisa lihat. Ya, dikatakan ayat 8, maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. itu bukan soal menyuruh. Saudara tahu kejadiannya. Dia dibuang. Dia dibuang di sumur kering dan kemudian dijual. Sudah bisa lihat. Tapi pemikiran Yosef itu positif sekali. Dia berkata Elohim yang mengirim aku dengan cara yang sebetulnya itu ekstrim sekali. Sudah dibenci, dibuang, kan itu pertamanya kan kita tahu kan gara-gara mimpi. ya kan. Tapi perkataan Yosef terhadap saudara-saudaranya, dia tahu persis proses ini. Dan dia berkata bahwa Elohim mengirim aku mendahului kamu. Ya, pasti saya yakin saudara-saudaranya akan paham bahwa peristiwa pembuangan adiknya yang dibuang yang dibuang dan kemudian jubahnya dikoyakkan dan kemudian disembelikan domba untuk memanipulasi reportnya kepada Yaakov. Saya yakin mereka ingat akan hal itu. Tetapi perkataan Yosef itu positif. Dia tidak membebani itu kepada saudara-saudaranya. dan ini sangat luar biasa. Ini menjadi satu pelajaran. Satu pelajaran. Dia bisa melihat hal-hal yang negatif itu ternyata tangan Elohim Yahweh ada di atas Yosef dan itu membuatnya sesuatu yang baik adanya. Jadi ini yang kita bisa pelajari. Karena apa? Karena Yosef pegang yang namanya covenant. Seolah masih ingat di dalam pengajaran-pengajaran yang sebelumnya dimana Yosef itu mengkritisi ya mengkritisi saudara-saudaranya. Dia melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya Yaakov. Kita sudah tahu mengapa ya itu di pengajaran yang lalu dan disitu kita bisa melihat bahwa Yosef ini dia pegang yang namanya perjanjian. Perjanjian dengan Elohim itu dia pegang betul-betul. Dan itulah yang menolong dia untuk tetap berpaut kepada Elohim Yahweh sehingga apapun yang dikerjakan itu berhasil. Tangan Elohim Yahweh ada di dalam hidup dari Yosef. Dia ditingkatkan dari level satu keluarga ditingkatkan menjadi level penjara yang memanage banyak orang dan kemudian ditingkatkan lagi levelnya menjadi level kerajaan. Saya bisa lihat dan dia bisa mengatasi itu semua pada usia 30 tahun. Dia bisa betul-betul memanage betul-betul mengatur sedemikian rupa. Ya bahkan bukan cuma kerajaan termasuk istananya Firaun diatur juga sama dia. Bayangin bayangin itu kalau gak tangan Elohim Yahweh yang ada di atas dia tidak mungkin. Nah kalau kita lihat lebih panjang lagi saya berikan ayatnya yaitu di dalam kejadian 50 ayat 14 sampai 21 dimana saudara-saudara Yosef itu masih menyimpan masih menyimpan rasa gak enak ya karena mereka pernah memperlakukan adiknya sedemikian ekstrim. Nah kita akan coba lihat ya bagaimana sikap daripada Yosef. Silahkan dibaca berteranok kejadian 50 ayat 14 sampai 21 terima kasih. Kejadian 50 ayat 14 Setelah ia menguburkan ayahnya Yosef dan saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi menguburkan ayahnya kembali ke Mesir 15 saudara-saudara Yosef melihat bahwa ayah mereka telah mati dan berkatalah mereka bagaimana kalau Yosef masih dendam kepada kita dan akan membalas semua kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya 16 mereka menyampaikan pesan kepada Yosef sebelum kematian ayahmu ia telah berpesan 17 beginilah harus kamu katakan kepada Yosef ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu maka sekarang ampunilah kesalahan kami karena kami adalah hamba-hamba Elohim ayamu lalu menangislah Yosef ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya 18 saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur dihadapannya lalu mereka berkata kami ini hamba-hambamu 19 maka berkata Yosef kepada mereka janganlah takut sebab aku inikah peganti Elohim 20 meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar 21 jadi janganlah kamu takut akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu Yosef menghibur dan menenangkan hati mereka iya terima kasih saya bisa lihat konsisten daripada hati Yosef sampai ayahnya meninggal itu masih ada sekian puluh tahun ya saat dia ketemu dengan Yaakov dan kemudian masa kelaparan itu berakhir dan masih ada sekian tahun dan saudara-saudaranya ternyata masih menyimpan ya rasa dalam tanda kutip gak enak ini saudara ya sehingga saat kematiannya ayahnya mereka mencoba untuk melunakan hati Yosef tapi buat Yosef sendiri dia sudah tidak mempunyai yang namanya dendam dia tidak punya ganjelan lagi dalam kehidupannya ya dan Yosef kembali lagi di titik itu walaupun ayat 20 dikatakan meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku soal bisa lihat ya kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku dan memang kamu jahat karena mereka bakal bunuh Yosef saat itu tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan soal bisa lihat bagaimana positive thinking daripada Yosef untuk menyingkapi menyingkapi situasi tersebut dia tidak istilahnya itu mencoba untuk mengambil keuntungan dari saudara-saudaranya tidak ini satu sikap yang sangat luar biasa nah inilah yang sebetulnya yang pernah saya katakan bahwa di dalam peristiwa Yosef itu ada tiga faktor yang pertama adalah faktor sejarah yang kedua adalah faktor karakter dan kemudian yang ketiga adalah faktor prophecy saya bisa lihat jadi ada tiga dan disinilah kita bisa melihat faktor characters yang kita bisa pelajari ya nah ini penting sekali karena ini berhubungan dengan covenant ya karena Yosef tahu tanpa Elohim tidak mungkin itu terjadi tanpa Elohim tidak mungkin dia diangkat bagaimana mungkin dari Buddha jadi jadi orang kedua setelah Firaun itu tidak mungkin sangat tidak mungkin dia tahu persis dia tahu persis ya ini sangat berhubungan dengan yang namanya covenant dan Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu ya sudah tahu terlebih dahulu nah setiap orang yang ada di dalam kisah-kisah tanek dan juga termasuk berikadasa itu merupakan contoh buat saudara dan saya ya yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11 bisa dibaca terbit terima kasih 1 Korintus 10 ayat 10 hendaklah kamu tidak bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka yang telah bersungut-sungut dan dibunuh oleh malaikat kematian 11 semua ini terjadi kepada orang-orang itu untuk menjadi contoh dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup di akhir jaman ya terima kasih jadi peristiwa-peristiwa yang sudah temukan di dalam tanak mulai dari kejadian sampai ya kalau urutan-urutan yang kita punya sekarang sampai maleaki ya bahkan di eksten sedikit sampai di peristiwa di berikadasa atau perjanjian baru itu menjadi contoh ya menjadi contoh yang kita bisa pelajari supaya yang baik kita pegang dan kembangkan yang buruk ya jangan ditiru begitu loh saudara ya ini sebagai salah satu contohnya adalah dimana orang Israel itu suka yang namanya bersungut-sungut ya jadi Rabi Saul itu menyatakan kamu jangan nyuntuh yang jahat ya nanti akan dibunuh oleh malaikat kematian jadi ada hal-hal yang buruk jangan diikutin tapi yang baik itu di dipertahankan dan juga dikembangkan di sana dan inilah level personal dan untuk ini semua basicnya dasarnya itu harus ada covenant dan Elohim Yahweh itu sudah tahu sebelumnya ya sudah tahu sebelumnya sehingga dia menaruh meletakkan saudara di posisi tahun 2000 sekian ya 2024 sekarang ini dan kita bisa melihat contoh-contoh ini ya supaya kita bisa mempelajarinya inilah level personal yang merupakan perjanjian ya perjanjian Elohim Yahweh dengan umatnya yaitu dengan menggunakan huruf taf tadi ya siapa yang tidak masuk di dalam perjanjian akan kick out akan keluar akan dibuang ya jadi kita harus paham nah saya harus kasih tahu bahwa saat pertama kali saya membawakan soal time travel itu saya sudah ada lampu kuning yaitu bahwa ini akan terjadi penyaringan secara apa itu namanya secara pengajaran karena saya sudah katakan bahwa untuk melampaui pengajaran time travel ini seperti orang lari maraton bukan lari sprint tahu ya lari sprint itu lari secara dekat 100 meter 200 meter 400 meter tidak seperti itu ya langsung dikuatkan kakinya ototnya semua tenaganya lari secepat-cepatnya ya itu sprint lari cepat tapi lari maraton ini harus mempunyai stamina 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 yang constant yang kuat yang kokoh nah inilah time travel nah kalau selalu perhatikan gak banyak orang bisa melampaui ini nanti pasti akan satu bosen kemudian mulai berguguran satu sama lain ya jadi saya harus kasih tahu terlebih dahulu ini realitas ya ini realitas saya sendiri jalanin untuk dapat pemahaman ini itu gak gampang ya gak gampang jadi harus mempunyai satu gimana ya stamina kalau orang maraton itu stamina fisiknya harus terus dilatih karena maraton itu lari berapa berapa kilometer ya kalau gak salah 10 ribu kilometer ya betul ya atau berapa saya gak tahu siapa yang pernah suka lari maraton 42 kilo 45 45 45 45 2,5 kilo pak iya pokoknya panjang sekali sudah maraton belum lagi ada satu yang lebih panjang lagi kalau gak salah namanya triaton betul gak iya triaton itu kalau gak salah mulai dari sepeda kemudian berenang dulu pak berenang dulu bersepeda lalu lari nah itu dia triaton saya melihat mengerikan sekali ya kalau gak punya fisik yang betul-betul stamina nya prima wah itu susah sudah renang sepedaan habis itu lari dan itu gak berhenti oh hari ini renang dulu habis itu istirahat semalam besoknya sepedaan oh gak gitu saudara namanya triaton itu nyambung saudara nyambung setelah selesai renang renangnya apa itu namanya langsung sudah disediakan sepeda sepedaan setelah sepedanya selesai lari dia waduh luar biasa ya itu seperti perjalanan nah begitu pula dengan pengajaran time travel ini ya kalau saudara bisa mengikuti terus setahap 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 berarti saudara punya stamina yang yang luar biasa puji bapak ya ya kita ini baru kejadian baru satu buku belum sisanya kita masih melihat panjang sekali tapi gak usah khawatir ya pelan-pelan nanti kita akan selesaikan itu semua nah Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu siapa yang tahan siapa yang gugur ini kritikal sekali kritikal sekali dia sudah tahu terlebih dahulu dia tidak menentukan tapi dia sudah tahu terlebih dahulu ya dan sudah tahunya Elohim Yahweh nanti saya akan berikan kepada saudara melalui ayat Roma 8 yang kemarin yang sempat saya berikan ya disitu ada rahasianya disitu dia sudah tahu tetapi di dalam urusan yang personal ini harus ada covenant ya gak bisa Elohim Yahweh memaksakan diri sendiri gak bisa atau manusia itu memaksakan gak bisa salah satu contoh covenant kalau saudara masih ingat peristiwa dua loh batu ya kita tahu ya peristiwa dua loh batu covenantnya apa disana covenantnya dimana peristiwa dua loh batu dalam peristiwa covenantnya ada dimana kisah covenantnya sudah paham kan turunnya Torah pak oh iya memang turunnya Torah tapi kan ada prosesnya betul kan prosesnya apa yang pertama prosesnya adalah Moshe disuruh naik ke gunung sinai betul kan oke sampai di gunung sinai dia puasa kan 40 hari 40 malam terus kemudian setelah itu apa yang dia dapat apa yang dia dapat dua loh itu 10 hukum dua loh batu dua loh batu ya dua loh batu saat dia mendapatkan dua loh batu ada covenant tidak ada covenant tidak ada pak tidak ada tidak ada covenant karena itu saat dia turun ada peristiwa patung lembu emas patung lembu emas nasib daripada dua loh batu itu apa hasilnya dihancurkan dihancurkan pak saya mau tanya saat musyik pertama kali naik ke atas siapa yang nyediain loh batunya bapak yahweh bapak yahweh siapa yang nulis bapak yahweh bapak yahweh ada manusia tidak 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 ada karena itu dua loh batu itu hancur saya bisa lihat setelah hancur Elohim yahweh menginstrusikan lagi naik lagi kamu tapi naik kamu jangan tangan kosong kamu harus menyediakan dua loh batunya betul kan manusia yang natak itu setelah jadi dia naik ke atas yang nulis bapak yahweh berarti disini ada dua faktor manusia yang mengerjakan batunya dan Elohim yahweh yang menulis nanya saya bisa lihat hasilnya apa dua loh batu itu bagaimana hasilnya tersimpan terpelihara pak terpelihara tersimpan di dalam kota tabut 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 perjanjian tabut perjanjian banyak tidak perhatian disini tapi saat ada covenant manusia harus ada bagian yang manusia kerjakan dan Elohim Yahweh mengerjakan bagiannya baru terpelihara dan kekal saya bisa lihat jadi ada covenant nah level covenant ini adalah level level personal kalau sudah ngomong personal itu berarti ngomong soal manusia manusia dan manusia manusia itu punya banyak perbedaan banyak perbedaan karena itu level daripada personal ini ya nah ini dia saudara banyak yang kita bisa pelajari ya ini tidak lengkap saudara ini tidak lengkap dari Adam Hawa itu saya tidak masukkan belum lagi si Kain Habel gak masuk tau-tau saya masukkan Henok Noah Hem Nimrod Avraham Sarah ini manusia-manusia rentetan manusia ada yang punya covenant dan ada yang tidak ada covenant saya bisa lihat nantinya yang tidak ada covenant itu akan tersingkirkan ya saya masukkan semua karena kita bisa mempelajarinya inilah contoh ada yang covenant ada yang tidak covenant saya bisa lihat dan Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya sudah tahu sebelumnya saya yakin ada satu ayat yang menyatakan aku membentuk kamu dari rahim ibumu menenun kamu betul kan terus kemudian di dalam Yeremia juga dikatakan sebelum engkau dikandung aku telah menekukan engkau saya bisa lihat kemarin saya berikan ayatnya yaitu mengenai kores saya bisa lihat 300 tahun sebelum kelahirannya sudah disebutkan namanya nanti akan ada satu raja namanya kores sebetulnya itu bukan peristiwa yang baru ada satu peristiwa saat Yerobiam tahu Yerobiam siapa Yerobiam Yerobiam adalah Raja Israel pertama anak selomo pertama Raja Israel pertama maksudnya setelah terpisah Yehuda dan Israel kerajaan Israel kerajaan Yehuda ya ingat ya bukan maksudnya Saul bukan tapi pada saat pemerintahan Yerobiam ada satu profesi ya saat itu dia mendirikan medzbah di dua tempat dimana dan dimana di Dan 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 Samaria Samaria ya di Dan dan di Bethel ya di Dan daerah Dan dan Bethel nah ada satu profesi mengenai mejbah mengenai mejbah profesinya akan lahir seorang raja yang ada dari Yehuda namanya siapa yang akan ya yang akan menaciskan raja itu namanya Yosia padahal itu masih beberapa generasi ke bawah 10 generasi lebih ke bawah dan itu bisa dihitung sampai ratusan tahun Yosia itu namanya sudah disebut saat Yerobiam saat Yerobiam dan Yerobiam itu di Israel di Yehuda adalah Rehabiam itu masih banyak generasinya tapi nama Yosia itu sudah muncul lah kok bisa tahu karena Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya saya bisa lihat sudah tahu sebelumnya begitu pula dengan Kores Serses bahasa Inggrisnya dia sudah tahu sebelumnya bahwa raja ini adalah alatku walaupun dia tidak mengenal aku bayangin tapi dipakai untuk rencana Elohim Yahweh luar biasa kita harus paham hal ini supaya kita tidak salah pemahaman nama-nama ini adalah Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya memang tidak semua disebut tidak semua disebut yang disebut Yosia dan juga sampai itu namanya Serses atau Kores yang itu yang disebut tapi Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya dan untuk masuk di dalam rencana Elohim Yahweh itu mutlak ya itu mutlak jadi harus ada perjanjian harus ada Tauf harus ada Covenant kalau manusia sebelum kematian Yeshua mereka melakukan atau exercise dengan menggunakan pengorbanan domba akan tetapi setelah Yeshua kita beriman melihat ke belakang kita tidak perlu lagi dan memang tidak diizinkan untuk menyembelih domba atau kambing atau lembu sebagai pengorbanan tidak diizinkan lagi karena apa? karena sudah diselesaikan oleh Yeshua Hamasyah harus ada perjanjian nah pertanyaannya seperti ini apakah Elohim Yahweh itu memilih-milih orang maksudnya begitu dia milih-milih orang tidak? oh ini diselamatkan oh ini tidak 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 Pak tidak Pak tidak kalau jawaban saudara tidak berarti kasih Elohim Yahweh itu universal betul ya? amin sepakat ya? sepakat jadi kasih Elohim Yahweh itu tidak milih-milih oh kamu golongan yang aku tentukan masuk neraka seperti itu kamu golongan ya nanti kamu masuk sorga begitu ya ternyata tidak demikian kasih Elohim Yahweh itu universal saya berikan ayatnya terlebih dahulu akan tetapi di satu sisi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya sudah tahu terlebih dahulu ini rahasia levelnya lebih lebih dalam daripada yang mengatakan oh Tuhan itu menentukan ini masuk neraka ini masuk sorga seperti itu tidak tidak seperti itu saya akan berikan ayat-ayatnya terlebih dahulu yaitu di dalam yang pertama adalah di dalam Matius 5 ayat 45 silahkan Matius 5 ayat 45 supaya kamu dapat menjadi anak-anak bapamu yang disyamai sebab dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar ya terima kasih so bisa lihat ayat itu Yeshua sendiri yang menyatakan bahwa bapamu yang disyamai yaitu Yahweh tidak pilih-pilih oh ini kamu orang baik kamu tak kasih hujan ini orang kamu jahat tak kasih kering sehingga ladangnya tidak menghasilkan oh tidak demikian dia rata dia kasih semua begitu kebaikan Elohim Yahweh kemurahan hati Elohim Yahweh kasih Elohim Yahweh itu universal seluruhnya saya bisa lihat jadi tidak dibedakan ya nah kemudian ayat yang berikutnya adalah yang membuktikan bahwa kasih Elohim Yahweh itu universal adalah di dalam di Hezkel 33 ayat 11 silahkan Brother Renau Hezkel 33 ayat 11 katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup beginilah firman Tuhan Yahweh aku tidak berkenan atas kematian orang jahat kecuali orang jahat itu berbalik dari jalannya supaya hidup berbaliklah berbaliklah dari kelakuan yang jahat ya mengapa kamu harus mati hai keluarga Israel iya terima kasih saya perhatikan bahwa Elohim Yahweh punya hati supaya setiap manusia itu hidup yaitu dengan cara bertobat berbalik dari kelakuan yang jahat aku aku tidak berkenan atas kematian orang jahat dia tidak berkenan dia rindu supaya setiap orang itu diselamatkan ya ini kasih Elohim Yahweh sejahat jahatnya termasuk Hitler Saddam Hussein mungkin iya kan mungkin siapa lagi yang apa itu namanya kejama bin laden mungkin iya kan nah itu dia kerinduan Elohim Yahweh untuk menyelamatkan mereka ya itu yang betul-betul ekstrim kelihatan ada yang tidak ekstrim ya Presiden S sudah tidak usah panjang-panjang itu kan itu kan juga tidak kelihatan di depan ya kan tapi makan dalam ya kan semua sudah tahu ya kan nah itu dia ya kan Superman nah jadi ya jadi dalam hal ini kerinduan Elohim Yahweh itu menyelamatkan tapi memang di satu sisi harus ada covenant perjanjian dari pihak Elohim Yahweh aku mau selamatkan kamu tapi bagaimana respon manusianya begitu loh ya kan bagaimana respon manusianya nah kalau mereka tetap mempertahankan untuk tidak mau percaya walaupun sudah dikasih kesempatan ya kan istrinya kan katolik betul kan ya kan pasti tahu kan istrinya kan katolik ya kan nah dikasih level seperti itu tidak dipakai dengan baik ya sudah terhilang saudara sudah bisa lihat ya jadi Elohim Yahweh itu berusaha dengan segala cara ya untuk bisa menyelamatkan tapi ya itu dia harus ada covenant harus ada path harus ada perjanjian ya harus ada perjanjian nah kalau manusia tidak mau buat perjanjian ya tidak selamat saudara tidak selamat ya saudara bisa lihat ya saudara bisa paham nah ayat yang ketiga yang kita bisa lihat ya itu di dalam saya yakin saya tahu semua Yohanes 3 16 silahkan Yohanes 3 ayat 16 sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal suaranya suaranya hilang suaranya terima kasih ya terima kasih diingatkan coba anda kebablasan terus ya jadi saya bisa lihat dalam Yohanes 3 16 dikatakan bahwa Elohim Yahweh membuka luas sekali siapa yang mau percaya kepada anakku anak disini bukan berarti Elohim Yahweh punya anak beranak begitu tidak saudara yaitu dia sendiri turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu yang disebut anak gitu loh istilah saja ya kan saudara pegang kunci ya apakah kunci beranak tidak tapi adakah anak kunci ada nah gitu loh saudara adakah anak kunci ya kan yang rumahnya saudara punya tangga dan tangganya apakah beranak sehingga saudara nanti bisa tiba-tiba punya tangga sendiri anaknya beranak gitu beranak cucu anak tangga anak gak anak tangga tapi kan bukan berarti tangganya beranak seperti itu jadi semua bisa memahami siapapun yang mau beriman selamat ini kasih Elohim Yahweh yang universal tapi ingat di satu sisi ada yang namanya covenant standard covenant yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh saya bisa lihat nah standard ini yang harus dipenuhi minimum yang harus dipenuhi ya kita akan lihat ayatnya yaitu di dalam yang kita bahas kemarin ya jadi Elohim tahu terlebih dahulu ini level personal di dalam Roma 8 ayat 28 29 30 saya berikan dua terjemahan LAI yang atas IMB yang bawah kita akan baca sekali lagi silahkan berhati-hati untuk dibaca semuanya terima kasih Roma versi LAI ayat fasas 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara 30 dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya Roma fasad 8 versi IMB ayat 28 kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya 29 karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya sehingga dia menjadi yang sulung diantara banyak saudara 30 dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula mereka juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya ya terima kasih kalau saudara lihat dulu kita tidak punya IMB dulu kita tidak punya ILT3 kita patoannya selalu LAI nah disinilah terjadi kerancuan karena kalau kita lihat di LAI saya share sedikit ya dikatakan bahwa ayat yang ke-29 sebab semua orang yang dipilih ini oh berarti Elohim Yahidu itu milih-milih gitu betul kan wah ini dipilih untuk diselamatkan ini dipilih untuk tidak diselamatkan kejebaknya disitu saya dulu waktu belum punya terjemahan yang lain taunya cuma LAI ya bingung saudara wah kalau gitu lah ada orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan atau orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan karena dipilih ini dipilih nah itu bisa pilih kasih jadi ini bagian yang akan aku selamatkan ini bagian yang tidak aku selamatkan seperti itu dan begitu saya bertumbuh Uji Bapak Yawe kenal sedikit Inggris tapi belum terlalu dalam nah dari situ mulai sedikit terbuka tapi gak jelas nah berjalannya waktu muncul ILT3 terus kemudian lebih lengkap lagi ya IMB dan sebagainya nah disini kita bisa melihat bahwa penggunaan kata yang salah wah ini mengacaukan sekali saudara sangat mengacaukan sekali ya nah kita akan lihat kalau ILT3 itu menggunakan kata dipilih tapi di dalam IMB dan juga ILT3 LAI maksud saya di dalam LAI menggunakan kata dipilih dalam IMB dan ILT3 menggunakan kata dikenal dalam bahasa inggrisnya itu menggunakan foreknow atau new before yang artinya tahu sebelumnya ya tahu sebelumnya jadi kata dikenal ya itu maknanya adalah tahu sebelumnya jadi ayatnya itu sebenarnya bicara seperti ini karena mereka yang telah tahu sebelumnya di Elohim Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya dari semula jadi dia sudah tahu bukan dipilih ya bukan dipilih jadi Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya itu beda dengan orang yang dipilih ya jadi kita harus paham supaya tidak tidak tersesat di sana Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya itu dari sisi Elohim Yahweh tapi dari sisi manusia biasanya tidak tahu betul saya kasih gambarnya dari sisi Elohim Yahweh ini ada sekumpulan orang ya Elohim Yahweh itu tahu siapa saja yang akan meresponi dia Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu dia sudah tahu terlebih dahulu mana-mana dari sekelompok orang di dunia ini yang akan meresponi dia tapi untuk manusia ya tidak tahu saudara saya bisa lihat tapi Elohim Yahweh sudah tahu orang-orang mana yang kalau dikasih kesempatan dia akan meresponi tapi ada masanya masanya tidak semua sama masanya beda-beda karena itu huruf tough tadi kan dua ranting yang bersilam titik tengah itu adalah titik temu waktu titik temu kapan orang itu tidak semua saudara dan saya sama waktunya tidak semua sama tahun 2021 gara-gara covid kemudian ngumpul semua di sini enggak saudara sebelumnya saudara juga ada yang sudah percaya menerima kebenaran mengenai nama Yahweh saya bisa lihat tapi ada yang belum ada yang baru terlepas dari pengertian mengenai kata Allah dan kata Yahweh jadi gak sama waktunya mungkin ada yang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau baru saja 4-5 bulan yang lalu baru saja jadi timingnya beda-beda saudara di sisi Elohim Yahweh Elohim Yahweh sudah tahu mana-mana saja yang dia tahu dan saat yang tepat dia dikasih kesempatan tapi untuk manusia mana saya tahu saya bisa lihat saya gak tahu sejarah saudara saya gak tahu sejarahnya Brother Daniel misalnya atau Pak Yokanan atau Ibu Budiarti ya kan atau siapa saja yang ada di sini saya gak tahu sejarah saudara ketemu saja tidak ketemunya cuma lewat screen ini saja ya kan salaman senggolan saja gak pernah apalagi ngopi barang gak pernah ya kan ketemunya cuma lewat screen layar monitor ini saja itu sisi manusiawi gak bisa tahu tapi sisi Elohim Yahweh dia maha tahu saya bisa lihat karena itu mudah sekali dengan mengatakan oh anak yang dikandung kamu itu adalah dua bangsa yang akan muncul dari dalamnya yang muda yang kecil akan menguasai yang besar Elohim Yahweh bisa ngomong seperti itu saya bisa lihat itu mengenai Esau dan Yaakov dan kemudian Elohim Yahweh juga bisa mengatakan nanti akan ada raja namanya Yosia gampang padahal masih ratusan tahun karena dia udah tahu sebelumnya Elohim Yahweh mengatakan oh nanti saksudanya Medo-Persia Yunani akan menguasai padahal Daniel masih dalam masa Medo-Persia tapi sudah dikasih gambaran mengenai kambing ya kambing yang bertanduk satu dan kemudian pecah menjadi empat penjuru itu masih ratusan tahun kemudian saudara bahkan Nebuchadnezzar dikasih tahu nanti kerajaanmu ya kamu tok yang jadi kepala emas sisanya paling bawah besi dan lempung tahu besi dan lempung apa itu lempung tanah liat ya besi campur lempung besi campur tanah liat tidak kokoh emas semuanya tidak itu masih ribuan tahun ribuan tahun tapi Elohim Yahweh sudah tahu bahkan Elohim Yahweh mengatakan dalam kitab Yesaya nanti akan ada masanya singa beruang serigala makan rumput semua so bisa lihat hari ini kita belum lihat saudara tapi Elohim Yahweh itu sudah ngomong nanti akan ada masanya yang namanya binatang piaraan itu adalah cobra serigala beruang itu biasa anak kecil anak penyusu akan bermain-main di liang ular berbisa itu kan ada di dalam Yesaya kan kalau dihitung mulai hari ini itu 2800 tahun yang lalu saudara 2800 tahun yang lalu hari ini kita belum kalami tapi Elohim Yahweh sudah ngomong so bisa lihat karena dia sudah tahu terlebih dahulu so bisa lihat nah masalahnya kan itu secara global nah kita mau secara personal buat saudara dan saya betul kan berarti bukan satu kebetulan saudara dan saya dilahirkan di antara tahun 1900 sampai 2000an coba bayangin saudara saudara dilahirkan ya kira-kira zaman 1500 tahun yang lalu misalnya waduh saya bilang mengerikan ya mengerikan mau kemana-mana harus pakai kuda nyapin onta betul kan habis gitu baunya enggak karu-karuan ya kan kalau panas kepanasan kalau dingin kedinginan saudara gimana sekarang naik kereta api AC wow ya kan pakai tiketnya ekstra dapat makan lagi jalan lagi datang makan ya kan kalau jaraknya jauh terbang naik pesawat terbang enak kan so bisa lihat tapi kan enggak ada itu zaman dulu dan puji bapak ya kalau kita saudara dan saya ditempatkan di sini Elohim Yahweh tahu persis saatnya kapan saudara akan merespon saya bisa lihat nah kita kembali ke ayat ya kita kembali jadi Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya tetapi masalahnya kita manusia tidak tahu ya kita tidak tahu kita hanya menerka merabar-rabar saja tapi Elohim Yahweh sudah tahu secara persis nah kalau saya perhatikan ya ayat yang di dalam kita kembali lagi ya ke dalam Roma 8 28 29 dan 30 ya dikatakan sebab 29 terutama ya saya bacakan dari IMB saya ikutin saja karena mereka yang telah dikenalnya maksudnya dikenalnya ini adalah tahu sebelumnya dari semula ditetapkan jadi juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya sehingga dia menjadi yang sulung diantara banyak saudara jadi secara mudah itu seperti ini saudara lihat gambar ini Elohim Yahweh tahu siapa-siapa saja yang akan meresponi dan siapa-siapa saja yang meresponi ini ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya yaitu Yeshua so bisa lihat tidak ditetapkan menjadi gambaran seperti malaikat tidak ditetapkan menjadi gambaran seperti kerubim atau serafim tidak tetapi ditetapkan serupa dengan gambar anaknya saya bisa lihat persis seperti saat di dalam kejadian satu marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita saya bisa lihat jadi ini planning ini rencana ini itu sebelum manusia jatuh dalam dosa yang namanya porsi manusia ya planningnya adalah dijadikan segambar dan serupa dengan Elohim so bisa lihat untuk Adam dan Hawa harus melalui proses ronde pertama belum selesai TKO dulu knock out meletak dulu ya terjungkal di sana seandainya tidak tetap prosesnya akan satu kali nanti menjadi manusia di dalam tubuh kemuliaan seperti anaknya yaitu Yeshua saya bisa lihat jadi ini planningnya di sana Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu siapa siapa saja nah orang yang meresponi itu nasibnya cuma satu nasibnya cuma satu yang meresponi akan ditetapkan menjadi serupa dengan anaknya tidak ditetapkan menjadi serupa dengan yang lain tidak karena tujuannya semua jadi seperti Yeshua saudara jadi paham ya ayat itu jadi jangan sampai berpikiran oh kalau gitu ditetapkan selamat atau tidak 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 jadi saya bisa melihat jadi misalnya ibu yang baju merah ini dan kemudian ibu yang baju putih kemudian ada bapak-bapak warna hijau ini biru warna hijau dan kemudian di atas sana yang paling atas ada bapak rambutnya putih warna biru bajunya hanya ini yang meresponi empat orang ini yang meresponi itu ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambar putranya yaitu Yeshua yang mengenakan tubuh kemuliaan karena Yeshua akan menjadi yang sulung sudah bisa lihat dia yang sulung Yeshua yang sulung sedangkan yang ibu baju merah ini ibu baju putih bapak baju hijau dan bapak baju biru itu itu adalah saudara-saudaranya ngerti maksudnya ya jadi ini bukan dikatakan ditetapkan kamu selamat atau kamu tidak selamat tidak saudara tidak ngomong seperti itu jadi ditetapkan ya karena sudah tahu dari sebelumnya ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambar putranya yaitu Yeshua Hamasyah dan Yeshua Hamasyah adalah yang menjadi yang sulung diantara banyak saudaranya saya bisa lihat nah kemudian ayat ini kan tidak berhenti sampai di sini saudara ayat ini diteruskan seperti ini kan saya perhatikan ayat yang ke 30 ya saya ambil dari INB selanjutnya sama ya dari ILAI dan IMB dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula mereka juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya ingat soalnya perhatikan yang IMB ya ya perhatikan IMB supaya sudah tidak bingung yang IMB yang bawah ya di ayat 29 itu saya kasih highlight warna kuning tapi tulisannya hitam telah ditetapkannya dari semula dan kemudian ayat 30 saya juga kasih highlight kuning tetapi tulisannya merah ditetapkannya dari semula ini sama ya ini sama yaitu orang-orang ini saudara orang-orang yang ibu baju merah ibu baju putih bapak baju hijau dan bapak baju biru ya inilah orang-orang yang meresponi sudah bisa lihat ini yang meresponi nah bagi orang yang meresponi bagi orang-orang yang meresponi ya nah bagi yang meresponi ini ada proses prosesnya apa ini dia tiga level prosesnya adalah dipanggil dibenarkan dimuliakan saya bisa lihat ya jadi ada prosesnya dipanggil dibenarkan dimuliakan jadi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu tapi tidak langsung tiba-tiba langsung dia paksa ambil orang itu comot kemudian langsung dimuliakan tidak tiga proses ini harus terlewatkan dipanggil dulu aku panggil namamu betul saudara dipanggil bukan kita yang cari Elohim Yahweh Elohim Yahweh yang cari saudara dan saya betul kan kemudian Yesua mengatakan Yesua mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku dan aku panggil nama-namanya satu persatu dan dia kenal suara saya bisa lihat kalau saudara dan saya domba kita kenal suara gembala kita dipanggil mungkin secara audible tidak pernah dengar Yosef Roy dari Syamayim tiba-tiba ada awan hitam begitu ya datang ke Arizona atau California terus ada halilintar buka Yosef Roy tidak tidak seperti itu dipanggilnya tidak seperti itu dipanggilnya tidak seperti itu dipanggilnya itu sederhana iya kan salah satu contoh salah satu contoh yang ada di tengah kita itu sister sebelahnya sister Trivena itu sister siapa itu namanya iya iya sister siapa Mbak Kus Mbak Kus Mbak Kus Mbak Kus sister Kus dia gak dengar suara sister Kus begitu iya kan kan gak dengar suara itu tapi bagaimana tiba-tiba dia mengatakan saya percaya kok bisa di alam supernatural dia sudah dipanggil tapi ingat loh ini baru level pertama ini baru level pertama ini masih ada kelanjutannya tadi kan ada tiga level dipanggil dibenarkan dimuliakan so bisa lihat jadi saudara dan saya disini ada yang dipanggil pakai banyak cara ada yang dipanggil pakai duo hybrid ada yang dipanggil pakai dua saksi ada yang dipanggil pakai pola shemitah ada yang dipanggil melalui pengajaran maksud saya agama hybrid oh iya ada panggilan terdorong untuk bisa masuk saya bisa mahamin disini ada yang terpanggil melalui peristiwa memang gak enak kadang-kadang sakit berat baru dipanggil wah itu bahaya saudara ya itu kritikal sekali ada yang juga mungkin dipanggil gara-gara kecelakaan kaget kecelakaan aduh ya hampir saja penyet tau penyet ya gak tau penyet gepeng gitu ya apa itu nyok bukan penyok penyok mah kecil penyet ya itu bahasa gepeng itu wah gepeng tapi terselamatkan rata asfal pak iya rata tanah begitu loh ya tapi gak sampai rata ya kan kalau rata kan habis ceritanya waduh baru inget iya ya hampir saja pindah pindah ruang gitu ya baru sadar ada yang dikasih mimpi itu panggilan itu betul kan saya pernah nyatakan satu ayat minggu lalu kalau gak salah di dalam amsal hikmat itu diserukan dimana tembok 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 betul kan hikmat berseru-seru dimana di lapangan lapangan hikmat berseru-seru dimana di jalan-jalan so bisa lihat itu bisa bicara kalau anak-anak ini tidak mengucapkan hosana yang berbicara siapa batu bicara bayangin batu batu berbicara terus kemudian anaknya potifar usia 11 bulan berbicara gak aneh gampang walauwong keledai aja bicara keledai saja bicara dihadapan Bapak Yahweh itu gak sulit jadi jangan dibatasin oh kalau Bapak Yahweh manggil itu harus ada suara keluar dari tembok begitu ya tidak tidak demikian so bisa lihat orang-orang yang dipanggil ini kemudian melalui proses tiga level pertama dipanggil Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu ini bakal merespon oke baik kalau gitu tak panggil ya tapi ingat semua harus ada dasar tough kalau orang itu tidak mau lewat hilang kesempatannya kemudian setelah dipanggil dibenarkan sudah bisa lihat setelah dipanggil orang itu dibenarkan ya dibenarkan dan kemudian dikasih tahu jalannya kau sudah tak panggil dikasih kesempatan dikasih pengertian melangkah tidak untuk beriman percaya dan kemudian masuk di dalam baptisan ya aku percaya baptis dalam nama Yahweh dalam nama Yeshua Hamasyah dalam ruah Yahweh Elohim dibenarkan saya bisa lihat bukan cuman dipanggil saja bukan cuman Elohim Yahweh sudah tahu saja dipanggil tapi dia dibenarkan tapi kalau dia berpikir enggak lah baptisan kan cuman sekali ngapain mesti harus baptis lagi lewat karena enggak ada toff enggak ada agreement titiknya sudah tepat tapi dia menolak saya bisa lihat itu kesaksiannya ibu ada safangfang tadi yang satu sister yang disidang dengan keluarganya sampai diperlakukan dia duduk di tanah ya kayak disidang gitu ya model keraton seperti itu sebetulnya ini kesempatan untuk memanggil orang tuanya betul lah bisa dilihat melihat iman daripada sister ini itu sebetulnya panggilan tapi apa yang terjadi ya untuk sementara ini kisahnya belum selesai begitu ya kisahnya belum selesai jadi saya saya gak bisa nentuin oh orang tuanya menolak 100% oh belum tentu siapa tahu siapa tahu orang tuanya tiba-tiba dikasih mimpi yang paling gampang dilihatin alam maut nah siapa tahu kemudian besoknya bisa berkata iya memang betul namanya adalah Yahweh dalam Yesuah Masya tolong hubungin saya dengan Pak Yosep Roy untuk minta di baptis bisa jadi ya iya kan bisa jadi kan karena waktunya masih ada begitu loh jadi gak bisa ditentukan oh sudah masih sudah penolakan ini selesai seperti itu gak bisa ada waktu Elohim ada masa Elohim saya bisa lihat nah kembali lagi untuk orang-orang yang sudah dibenarkan level yang terakhir adalah dimuliakan saya akan memberikan satu terjemahan yaitu dari The Message saya akan tunjukkan kepada saudara ayat ini yaitu mengenai Roma 8 ini dari satu terjemahan yaitu The Message yang bawah ya ini ayat yang ke ayat yang ke-29 ya dan 30 ini dari terjemahan The Message mungkin Brother Henok bisa langsung baca untuk bahasa Indonesia yang ayat berapa nah yang bagian bawah Indonesia oh iya setelah Elohim membuat keputusan tentang seperti apa anak-anaknya ia menindak lanjutinya dengan memanggil nama mereka setelah ia memanggil mereka dengan nama ia meneguhkan mereka di atas dasar yang kokoh dengan dirinya sendiri dan kemudian setelah meneguhkan mereka dia tinggal bersama mereka sampai akhir dengan penuh kemuliaan menyelesaikan apa yang telah dia mulai ya terima kasih ini adalah dalam Roma 8 ayat 29 29 ya dalam versi The Message ya dia bilang seperti itu jadi satu proses setelah Elohim melihat keputusan manusia-manusia yang sudah tahu yang akan mengambil tindakan percaya kemudian dia menindaklanjuti dengan dipanggil mereka ya kan dipanggil dulu kan dan setelah dipanggil dia meneguhkan dengan dasar yang kokoh yaitu dengan kata lain dibenarkan dan kemudian setelah itu ya setelah meneguhkan membenarkan mereka Elohim Yahweh dalam Yeshua Hamasyah dia tinggal bersama mereka untuk finalize yang terakhir yaitu dengan penuh kemuliaan menyelesaikan apa yang telah dia mulai yaitu mereka yang telah dibenarkan itu dimuliakan saya bisa lihat tiga level ini pertamanya Elohim Yahweh sudah tahu kemudian setelah itu Elohim Yahweh memanggil setelah dipanggil dia merespon dengan baik dibenarkan setelah dibenarkan kemudian dia dampingi betul kan Elohim Yahweh kan Yeshua akan mengatakan aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman saya bisa lihat dan Yeshua mengatakan aku akan mengirim penolong yang lain yang akan tinggal dalam hidupmu sampai selama-lamanya nah itu proses ya untuk menuju kemuliaan saya bisa lihat jadi life is a proses kalau saya ngomong life is a proses itu berarti hati-hati di tengah-tengah proses kalau tidak dijaga bisa jatuh tidak bisa jatuh bisa bisa jatuh saya bisa lihat ini bahaya karena itu kita harus tetap berpegang teguh nah perhatikan di dalam Filipi 2 ayat 12 silahkan berhenti Filipi 2 ayat 12 oleh karena itu kekasihku sebagaimana kamu selalu taat tidak hanya ketika aku hadir tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar ya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ini proses yang terus harus ada kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 14 Yohanes 15 ayat 4 tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku yang terakhir adalah di dalam Yohanes 14 ayat 23 Yohanes 14 ayat 23 Yeshua menjawab dan berkata kepadanya jika seseorang mengasihi aku ia akan memelihara firmanku dan bapakku akan mengasihinya dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya ya terima kasih ayat yang terakhir itu menyatakan bahwa Yeshua mewakili manusia saya bisa lihat dan ini cara proses supaya saudara masuk terus dimuliakan karena saudara sudah Elohim sudah tahu terlebih dahulu siapa yang akan meresponi dan saudara dikasih kesempatan saya akan taruh ya ibu adasa Fang Fang lahir tahun 1972 tidak akan dilahirkan di tahun 1700 sekian atau 750 tahun sekian oh enggak Elohim tahu ini bakal respon ini wah ini bagus ini tak taruh di tahun 1972 nanti biar berakar bertumbuh berbuah terus menjadi impact nah nanti sampai tahun 2024 nah begitu saudara jadi Elohim sudah tahu kemudian sudah akan meresponi yaitu saat dipanggil dia meresponi dan setelah itu dibenarkan dan kemudian masuk dalam proses dimuliakan saya bisa memahami di sini ya dan ditaruh di posisi 1972 sama Elohim Biawi dihitung wah bagus ini ini sudah mendekati Harpatso masuk Harpatso ini nah begitu ceritanya ya sudah masuk di sini semua wah ini ini sudah dua tahun lagi ini ya enggak lama lagi ini sudah mendekati dengan perhitungan Shemita dan perhitungan Yopel wah ini masuk semua jadi di koleksi di satu tempat ceritanya mohon maaf pakai kata koleksi jadi dikumpulkan maksud saya bukan di koleksi dikumpulkan dikumpulkan di satu tempat yaitu pelayanan minora ya kan kemudian dipertemukan satu sama lain begitu wah ini dipersiapkan dua tahun lagi untuk masuk dalam Harpatso sama-sama semua ngumpul begitu jadi membeli tahu untuk teman-teman saudara-saudara semua yang di luar kalau sampai tiba-tiba kalau menurut pola Shemitah yaitu tahun akhir 2025 awal 2026 kalau pola Yobel adalah akhir 2026 awal 2027 tiba-tiba sudah tunggu-tunggu pelayanan minora tidak mengudara sama sekali perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik perhati sudah baik-baik ya nah itu dia ya karena sudah Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu kemudian dipanggil dipilih nah sekarang dimuliakan ini proses proses panjang nah sekarang kita akan lihat kata dimuliakan ya kata lihat kita akan lihat kata dimuliakan nah kata dimuliakan ini saya ngambil aja lebih mudah di ini ya di apa itu namanya sabda ya di sabda ini saya berikan sebelah kanan bahasa translationnya bersemangannya ya ini dimuliakannya ini gini definisinya apa berpikir beranggapan berpendapat memuji memuliakan membesarkan merayakan ya kemudian yang ini yang saya ingin berikan yaitu membuat mulia nomor 4 ya kemudian menghiasi dengan kemilau mengenakan dengan kemegahan itu dimuliakan ya memberikan kemuliaan kepada sesuatu membuatnya sangat baik itu dimuliakan bukan cuman diperlengkapi saja tidak tapi dimuliakan saya bisa lihat dan ini akan kekal selama-lamanya nah karena itu pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah oops sorry ini dia siapa yang mau dapat reward yang sedikit saya mau banyak Pak saya mau banyak siapa yang mau dapat reward sedikit ini kan soal kemuliaan ya kan ini kan soal kemuliaan siapa yang mau dapat rewardnya sedikit kan boleh pilih oh saya mau banyak saya mau sedikit Ya kan boleh-boleh saja Ya kan itu kan hak saudara Betul kan? Nah karena itu saya Prosesnya Pak Saya serahkan kepada saudara Tergantung Pilihan saudara masing-masing Mau dapat banyak atau sedikit Itu terserah saudara dan ini akan Berdampak kekal Sampai selama-lamanya Ya sampai selama-lamanya Nah kalau kepingin dapat Yang tetap Yang baik, yang bagus, yang kekal Yang banyak, ya saudara ikutin Cara Elohim Yahweh Saya berikan ayatnya, yaitu di dalam Lukas 6 Ayat 10 bagian A Dan Matius 25 ayat 21 Silahkan berterima Lukas 16 Ayat 10 A Siapa yang setia dalam hal yang kecil Ia pun setia dalam hal yang besar Matius 25 ayat 21 Kata Tuhannya Bagus sekali Hai hamba yang baik dan setia Atas perkara kecil engkau telah setia Maka aku akan mempercayakan Kepadamu perkara yang besar Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu Iya, terima kasih Saya bisa lihat Jadi mulai dari hal yang di sekitar saudara Apa yang Elohim Yahweh percayakan sekarang Dalam hidup saudara Kerjakan dengan Baik di hadapan Elohim Yahweh Saya bisa lihat Ya Kalau belum terjadi apa-apa Apa yang ada di tangan saudara Kerjakan dengan baik Ya, seperti peristiwa Elisa Dengan seorang janda Yang ditinggal mati suaminya Dan anak-anaknya akan diambil sebagai budak Masih ingat peristiwa itu? Elisa gak tanya Eh kamu gak punya ini ya Gak punya itu ya Enggak Elisa tanya Apa yang ada padamu Dan dia berkata Saya cuma punya Satu buli-buli minyak Betul kan? Dan kemudian Elisa mengatakan Baik Kumpulkan Jerry Gen Jerry Gen Nah itu dia Ya, apa itu Jerry Gen? Ya Itu bahasa Gak galon itu Pak Gak galon Gak galon Gak galon Gak galon Kumpulkan Kemudian tutup pintu Kumpulkan Kemudian tuang Betul kan? Apa yang terjadi? Itu buli-buli cuma segini saudara Begitu dituang Ngelir gak habis-habis Ya Ngelir gak habis-habis Dan apa yang terjadi? Semua tempat penuh Sampai ibunya tanya Ada lagi gak? Habis tempatnya Ya sudah Begitu dia ngomong Habis Stop ya So bisa lihat Tau gitu Ngambilnya jangan Jerry Gen Betul kan? Truck tanki sekalian Diambil Betul kan? Mesti kan gitu Aduh Mengapa Kok cuma ngambil Jerry Gen Kecil-kecil Bully-bully Begitu aja Truck tanki aja sekalian Betul kan? Ya tapi kan saat itu gak ada truck tanki Tapi siapa tau punya yang besar sekali gitu kan? Tau gitu Ya gitu kan? Tapi ya bagaimana lagi? Ya Jatahnya cuma segitu Imannya cuma segitu Apa yang ada padamu sekarang? Apa yang Elohim Yahweh percayakan dalam hidup? Saya bisa lihat Kalau bukan panggilannya jangan melangkah ke sono Sudah gitu aja Ya Apa yang menjadi panggilan saudara sekarang? Apa yang di sekitar saudara? Salah satu contoh yang ekstrim yang sister tadi itu Yang diadili ala keraton tadi Dia mempertahankan imannya disitu Supaya keluarganya dapat diselamatkan Stay disana Sampai Elohim Yahweh mengatakan kamu pindah Begitu loh Kalau belum ada tanda-tanda Tetap aja stay Tetaplah berbuah disana Tetaplah Dia kan mengatakan Sistermu mengatakan Akan melayani orang tuanya Dengan baik Sehingga dia menjadi berkat Kalau tidak ada perubahan dari Elohim Yahweh Jangan berubah Lakukan saja Disitulah titik dimana Elohim Yahweh Tahu sebelumnya Kamu akan menerima kemuliaan yang luar biasa Tenang saja Sudah bisa lihat? Ya toh Saudara dan saya kan sudah ada di dalam tangan Yesua Paling buruk apa sih? Paling buruk Paling buruk apa? Berangkat Begitu loh kan? Itu kan paling buruk Iya kan? Tapi kan biasanya gak seperti itulah Ya Perlindungan Bapak Yahweh luar biasa Ya kita dipelihara sampai Harpatsu Kita yang berangkat nanti Iya kan? Karena kita sudah ada di dalam tangan Yesua Dan tidak ada satu orang pun yang dapat merebut Saudara dan saya dari tangan Yesua Tidak ada Ini tough Ini perjanjian Saya bisa lihat Ya jadi Dimanapun saudara berada Saudara bisa Bersuka cita Tetap Bergairah penuh dengan ruaya Bersemangat apalagi Waktunya sudah tidak lama lagi Sudah Sangat mendekati Terus Ya Terus mendekati Minggu depan adalah minggu terakhir bulan November Berarti Empat minggu lagi Lima minggu lagi Selesai 2024 Puji Bapak Yahweh 2025 Iya kan? Sudah semakin dekat lagi Berharaplah Pola Semita Berharap kan? Boleh kan berharap Berharap pola Semita Siap-siap Ngenteni Apa itu? Nunggu 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 Menantikan Menantikan Ya menantikan 2025 Akhir Kita tunggu Ini kan? Syukur-syukur terjadi Kalau enggak Mundur satu tahun Saya bisa lihat Tapi pasti terjadi Karena Islanya itu Ukurannya itu sudah pasti Gitu loh Pasti akan terjadi Ya Jadi Berjaga-jagalah Semua harus melalui proses Saya melalui proses Saudara juga melalui proses Ya Kalau enggak ada yang melalui proses Wuh Ini ajaib Manusia ajaib Manusia apa yang tidak melalui proses? Ya Itu Saudara tahu sendiri Manusia yang sudah mati Enggak ada proses Ya Jadi selama hidup Pasti ada proses Ya Manusia Besi menajamkan Besi Manusia menajamkan Sesamanya Itu suatu proses Tapi ingat ya Pembentukannya Harus jadi baik Ya Untuk dimuliakan Untuk mendapatkan Rewards Dan yang terakhir Yang saudara harus perhatikan Hati-hati dengan ini Ya Hati-hati dengan yang satu ini Tersandung Atau terpeleset Selagi di dalam proses Galatia 2 ayat 4 Silahkan berterima Ayat terakhir Galatia 2 ayat 4 Dan Berkenaan dengan Saudara-saudara Palsu yang menyelusup Mereka itu Yang telah menyusup Untuk memata-matai Kebebasan kita Yang kita dapatkan Dalam Hamasyah Yesua Agar mereka dapat Memperhamba kita Ya Saudara harus Waspada Tersandung itu Bukan dengan Batu yang besar Bukan Ada orang Tersandung Batu yang besar Tertimpa batu besar Ya Tersandung itu Batunya kecil Terpeleset itu Ya Dengan Kulit pisang Yang jumlahnya Cuman satu So bisa lihat Kalau kulit pisangnya Banyak Saudara pasti Tidak terpeleset Saudara pasti Ambil sapu Pinggirin semua Tidak terpeleset Tapi yang terpeleset Itu gara-gara satu Hati-hati Ya Hati-hati Daya tahan Saudara Akan Terlihat Disini Di dalam Time travel Daya tahan Saudara akan terlihat Dan juga Menghadapi Perjalanan Sehari-hari Apa yang paling sulit Di dalam Kehidupan Yosef Saya sudah kasih tahu Sama saudara Yaitu Keseharian Ini sulit Ya Dia tidak melihat Kedepan Dia tidak dikasih tahu Elohim Yahweh Nanti Kamu akan Dipanggil oleh Firaon Kamu Firaon Akan Kasih Mimpinya dia Seperti ini Seperti itu Tidak Nanti setelah itu Kamu akan dapat Istri Asnad Ya Imam Dion Orang yang terhormat Ya kan Saya yakin Ini bukan Perempuan Biasa Ini kan perempuan Anak-anaknya Pejabat Saudara Wah Nanti setelah itu Hidupmu jadi enak Kamu Menguasai semua Tidak Yosef tidak dikasih tahu Apa-apa Blank Hitam Gelap Dia jalanin Satu hari Satu hari Besok dia bangun Dia lihat Tetap Ya Narapidana Narapidana Itu di depan dia Iya kan Habis itu Besoknya lagi Dia lihat Seperti yang sama Tidak ada perubahan Tapi Elohim Yahweh Tahu Sebelumnya Saya bisa lihat Nah disinilah Titik kritikalnya Bisa tahan Atau tidak Amen Jadi puji Bapak Yahweh Kalau saudara Dan saya Sudah masuk Di dalam Wadah ini Ini satu anugerah Ya Satu anugerah Sehingga kita terus Boleh berakar Bertumbuh Berbuah Ya Terus dimuliakan Dipersihkan Dibuat berbuah Setelah harus paham Yesus pernah mengatakan Soal buah Bagaimana caranya Supaya berbuah Dengan lebat Bagaimana caranya Terus dibersihkan Terus nempel di pokoknya Kalau mau berbuah Lebih lebat Dipotong ranting-rantingnya Pak Dipotong ranting-rantingnya Dipotong sakit Jelas Sakit Pak Gak usah nanya Pak Roy Saya harus tanya ini Sebabnya ada yang Gak mau dipotong Jadi harus dipotong Ditriming Dipotong Dipersihkan Iya kan Enak aja Iya kan Apa salahku Seperti itu kan Biasanya kan Tapi dipotong Ya dipotong Puji Bapak Yahweh Ya saya sudah Dipotong sama ibu Ada safang-fang kapan hari Ya kan saya sudah kasih tau kan Setan kamu Pergi Gitu Wah Kaget Wah kamu ngatain aku setan Tidak Aku ngatain setan Yang ada dalam hidupmu Mau diusir Tidak setannya Oh ya mau Ya sudah Ya sudah Terima Ya abis itu diperbaiki Di Di apa itu namanya Dipulihkan Setannya diusir Ya persis seperti Keva Sama Yeshua Setan Pergi Aku muridmu Aku nelayan Yang berjuang Buat hidupmu Maksudnya Kalau cari makan Apa Kan dia bergerak dulu Saudara Si Keva Kok dikatain setan Nah Itu dibersihkan Betul kan Siapa lagi Yang dikatain oleh Yeshua Yaitu Yohanes Dan Siapa ya Yakubus ya Yang dikatakan sebagai Buenerges Anak-anak Guntur Kamu tidak tahu Roh Apa yang ada dalam hidupmu Ngerti Roh setan Yang ada dalam hidupmu Mau ngirim api Dari langit Untuk menjatuhkan Ke orang-orang Samaria Kamu tidak tahu Roh Apa yang ada dalam hidupmu Akhirnya Yohanes Jadi murid Yang paling dikasihi Betul kan Ya Dipangkas Dipotong Rabi Saul Dipotong Kenapa kamu Menganiaya aku Siapa kau Aku Yeshua Yang kamu aniaya Wah Dipotong dia Dibuat buta Matanya Dipotong Bisa-bisa lihat Harus dipotong Akhirnya dimuliakan Amen Haleluya Bapak Ibu berkati Seseorang Kita satukan hati Dalam doa Terima kasih Abba Yahweh Dalam Yeshua Hamasyah Melalui peristiwa Yosef ini Engkau memberikan Banyak pengertian Supaya Kehidupan manusia-manusia Elohim Boleh Terus Dimuliakan Diperbanyak Rewards-rewardsnya Untuk kekal Sampai selama-lamanya Terima kasih Abba Yahweh Satu anugerah yang luar biasa Pemahaman Daripada Yosef Anakmu yang luar biasa ini Yang betul-betul cinta Elohim Yahweh Dan konsisten Untuk mengampuni Saudara-saudaranya Dan juga Dia boleh Menjadi Gambaran Daripada Yeshua Hamasyah Terima kasih Atas anugerahmu Kamu boleh mendapatkan Pengajaran ini Dan biar Kebendahan firman ini Berakar Bertumbuh Berbuah Untuk kemuliaan Bapak Yahweh Dalam Yeshua Hamasyah Terus dinyatakan Menyertai Memimpin Manusia-manusia Elohim yang telah bergabung Pelayanan Menorah Di Zoom meeting ini Dan juga di Live chat Dan juga di Youtube Engkau memberkati Dengan keteguhan Iman Tidak tergoyahkan Dan semuanya dipersiapkan Untuk menyongsong Harpaso yang Tidak lama lagi Terima kasih Abah Yahweh Di dalam nama Yeshua Hamasyah Haleluya Kita akan Angkat tangan kita Bersama-sama Bapak Yahweh Memberkati engkau Dan melindungi engkau Bapak Yahweh Menyinari kau Dengan wajahnya Dan memberi kau Kasih karunia Bapak Yahweh Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai Sejahtera Berkat-berkat ini Dicurahkan Di dalam nama Yahweh Di dalam nama Yeshua Hamasyah Dan di dalam Ruah Yahweh Elohim Mulai hari ini Sampai Saudara dan saya Terangkat dalam Peristiwa Harpaso Mengenakan tubuh Kemuliaan Berjumpa dengan Yeshua Hamasyah Di awan-awan Menjadi mempelai Mempelai Yeshua Hamasyah Dan tinggal bersama-sama Yeshua Hamasyah Sampai Selama-lamanya Sampai di dalam Yerusalem yang baru Di dalam nama Yeshua Hamasyah Yang percaya katakan Amen Haleluya Bapak yang berkati Soh sekalian Shalom Bapak yang berkati Mumpa yang baru Terima kasih Yeshua Kini aku menyebab